Untuk unit di PK 3 tahap 3 ini, perkiraan berapa sih? Total unit ada 267 267? Cuma segitu? Cuma segitu Limited edition dong? Mantap! Pesona Kahureban? Mantap! Pesona Kahureban? Mantap! Yes! Terima kasih telah menonton! 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 Pesona Kahureban 3 di tahap ketiga! Nah ini video perdana saya di Pesona Kahureban 3 tahap ketiga ini Kebetulan di belakang gue disini Bal kemana Bal? Nanti ada Iqbal disana, ada Dede disini tim dari tim teknik yang ada disini semua Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih Pesona Kahureban 3 di tahap ketiga ini Nah untuk teman-teman yang baru bergabung terima kasih dan yang sudah bergabung di channel saya Terima kasih karena sudah selalu panteng channel gue Oke pokoknya kita akan lihat perkembangan dari Pesona Kahureban 3 di tahap ketiga episode eksklusif Yuk teman-teman kita kesana Oke teman-teman disini ada Bro Adit dan Bro Arief Arief Temenin gue yuk jalan-jalan kesana yuk Kebetulan ada Iqbal tuh Sekalian kita muter kita melihat progres yuk Nah kebetulan disitu ada Nah ini komandan dari PK 3 tahap 3 ini M Iqbal Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Sehat? Alhamdulillah sehat Nah teman-teman mungkin baru kenal nih Ini siapa sih? Karena di video-video gue sebelumnya itu dia gak ada Baru kali ini Nah ini namanya Iqbal Nah kebetulan nanti kita sedikit ngobrol sama Pak Iqbal Boleh, boleh Baik Iqbal sehat Alhamdulillah Ya paling kita mau apa nih Sambil kita jalan-jalan aja ya Baik Iqbal ya Paling kita lihat yang sudah Gue lihat disono sudah pemasangan fondasi Betul Ada 3 blok yang sudah proses fondasi Dan untuk unit di PK 3 tahap 3 ini Perkiraan udah apa sih? Total unit ada 267 267? Cuma segitu? Cuma segitu Limited edition dong? Limited edition Lokasi mantap pokoknya Mantap teman-teman Nah pokoknya yang nanti gak kebagian di PK 3 tahap 2 Nah ini lokasi di PK 3 tahap 3 Nah terus untuk dari segi Tadi kan unit tuh cuma segitu Betul Dari segi kualitas bangunan gimana? Ada peningkatan? Kualitas bangunan pasti Pasti ada peningkatan Kita setiap tahap kan menjadi Menjadi pembelajaran untuk kita Apa yang kurang Kita tambahin disini Perbaiki Kita perbaiki disini Jadi kita terus-terusan untuk Ngasih ke konsumen itu yang terbaik Yang terbaik ya Betul Jadi rumah sini bukan kaleng-kaleng ya Baik bal ya Baik bal ya Baik bal sambil kita jalan ke sana Yuk Ini untuk Yuk jalan sambil jalan pak Ini untuk Rauh jalan utama ini masih berapa Meter? 10 meter ya? Rauh jalan utama ya? Rauh jalan utama ya Dan untuk rauh jalan lingkungan Masih di 6,5 meter? Iya Berarti masih sama kayak di PK3 tahap 2 ya? Cuma suasana yang bikin beda disini Nah kita Tahap pengembangan itu akan ke sana ya? Iya Bro Sampai mentok ke sana Sampai mentok ke sana? Betul Jadi disini ada Peninggian ya Hekbal ya? Ada pengurugan ya? Karena kita kemarin lihat Intensitas banjir itu kan Bermuara dari sini nih Nah teman-teman yang kemarin Sempet Di channel-channel Youtube sebelah Yang bilang Pesona Koripan 3 banjir Iya memang banjir Nah air semua ini dari sini nih Air dari sini Tanggul yang disini jebol Akhirnya masuk lewat Disana kan gerbang utama Pesona Koripan 3 tuh Nah air lewat situ Mau gak mau ya kita buka Tanggulnya kalau gak kita buka Kesian yang Warga-warga yang disebelah sini nih Nah ini warga-warga disini Nah ini akan Terkena dampak Kalau kemarin kita tutup Di gerbang utama kita Makanya Air kita biarkan lewat Dan akan tembus ke belakang Dari Pesona Koripan 3 Yang di blok C Nah sekarang tapi untuk kali ini Sudah ditanggul ya bro ya? Sudah ditanggul Sudah beres Sudah ditinggir lagi Dan untuk nol ini juga Sudah diperhitungkan Betul Untuk Meminimalis banjir lah Iya Siap siap Yuk kita kesana bro Untuk DP gimana? Masih sama? Itu Kita sebenarnya belum buka Untuk pemasarannya Karena kita harus memperhitungkan Antara Legalitasnya Pembangunannya itu selesai Kapan Jadi mungkin Ini kita belum buka Penjualannya Untuk booking fee belum ya? Tapi cuma Sudah kita siapkan Ya sudah kita siapkan nih Oh jadi belum diterima Untuk booking fee di PK 3 tahap 3 ini? Belum kita terima Kita terima Karena memang Kalau di pesan Akawiripan kan Konsumennya benar-benar membludak gitu ya Sedangkan kita Memang ada beberapa proyek Yang masih kita Untuk fokuskan di penjualannya Untuk habis di tahun ini Jadi ini nanti kita bukanya di Mungkin Selambat-lambatnya di bulan Oktober lah Oktober ini udah dibuka ya Tapi yang Menunggu disini udah banyak bro Udah banyak Jadi sekalinya dibuka itu Jangan lama-lama deh Pokoknya berkas lengkap pilih blok Oktober 267 unit Habis langsung Habis Ya ini belum dijualan aja Disini beberapa konsumen gue udah tertarik disini Oh man Iya jadi kan belum bisa booking dulu Makanya Lengkapin pesaratan Bagusin pesaratan dulu bro Betul Iya kan? Betul Nah disini Untuk Ya mudah-mudahan Kalau rumah subsidi kan Harga masih di 168 tahun ini ya Iya masih di 168 Ya mudah-mudahan Ya belum ada kenaikan Belum Mungkinan kenaikan di tahun depan Di tahun depan ya Di 178 Kebetulan disini ada yang di Udah dipondasi nih bro Ini untuk kedalaman fondasi berapa? Untuk kedalaman fondasi itu 30 cm Untuk kedalaman fondasinya Nah itu kan sekarang Untuk bongnya kita naik 15 cm Jadi biar lebih bisa dilihat disini Untuk kedalaman fondasinya Nah ini di kedalaman 30 cm Iya betul Ini dari kedalaman 30 cm Makanya biar bangunannya bisa lebih kokoh juga Gitu Dan bisa dilihat untuk pengerjaan fondasinya Sekarang udah mulai Udah mulai ya Nanti kita kesana ya bro Oke siap Kita lihat tadi untuk fondasi berarti 30an ya Iya coba kita lihat Dan disini tetap Seperti di Pesona Kauripan Satu tahap 11 Jadi Lantainya ini Untuk pasir ini kita Lapisi dengan karpet ya bro ya Iya Nah fungsi biar gak kotor Nanti ngaduk disini Pokoknya jangan ada yang kejalanan disini nih Jadi hasilnya bersih Kayak di PK Satu tahap 11 ya bro Betul Satu jalanan bersih Kedua salurannya lancar Itu kelebihannya pake karpet yang kayak begini Iya bener-bener Makanya Jadi kan karpet ini sebenernya bisa dipake lagi di proyek berikutnya kan Iya Ini yang unik di Pesona Kauripan yang baru gue lihat disini Bal Biasanya jalan raya ataupun jalan besar dari Pesona Kauripan itu lurus Betul Cuma disini gue liat udah kayak jalan raya punca Keren Keren bener Gue kalo masuk dari sana tuh udah kayak masuk Lika liku Lika liku Lika liku Musit kayak udah bukan masuk begini Udah kayak pila ini mah Pila beneran Nanti gue liat kita Nanti gue pake drone Nanti kita liat seperti apa jalanannya Bal Untuk Mudah-mudahan sih DP sih sama ya Iya Masih di 13 jutaan ya Iya Semuanya Ini pake wellness juga nantinya Apanya nih ini Lantai Pokoknya ini dari Itu kan perbaikan dari PK1 Kita PK1 itu udah teruji Bangunannya sudah teruji lah Sudah teruji itu paling baik Kita terapkan juga disini Disini dipake disini Betul Iya kemarin juga Emang gue habis review disana Itu cocok banget Pokoknya cakep dah Iya Cakep 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 Dan untuk saluran juga sudah ada ini ya bro Sudah Nah ini saluran Semua kita masih proses pemasangan Ya ini yuditnya Jadi ditutupin karpet tuh Karpet Jadi disini Jadi saluran ini gak kotor Kita Yuditnya aja bukan kaleng-kaleng ya bro Mantap-mantap Yuk bro kita sana Nah untuk teman-teman yang baru Bergabung Jadi sedikit mengulas tentang persyaratan Yang penting teman-teman Jika ingin di persona koriban Tiga tahap ketiga Yang perlu dipersiapkan itu Yang pertama Teman-teman jangan kredit apa-apa dulu deh Tahan dulu Rumah dulu Ataupun teman-teman yang sudah punya kredit Bagusin dulu Pembayarannya Jangan sampai telat Jaga bay checkingnya Gitu Jadi Dipersiapkan seperti itu dulu Masa kerja Misalkan sudah cukup Di tiga tahun lebih Kalau kontrak Dan karyawan satu tahun Karyawan tetap Nah itu bisa Tungguin aja Pas di saat dibuka Nah teman-teman bisa Dan tetap disini Nah ini gue pengen liat Fondasi ya Balai hadis Nah ini Pemasangan Fondasinya Ini untuk fondasi ya Saya lihat Emang lebar dari 30-an Besar Nah ini Ini dibilang gotong royong Lihat Bareng-bareng Gimana bro Nah ini udah dipasang fondasi ya Ini yang udah dipasang fondasi Itu naikkan 30 Untuk lebar fondasinya Itu 25 Lebar 25 Kenaik ke atas 30 Ya Itu nanti Slufnya 15 Untuk slufnya Itu bisa kita lihat Rapinya seperti ini Kalau teman-teman lihat Nanti kita lihat pakai drone Kalau dari atas seperti apa Rata enggak Terus kalian Bro Untuk kira-kira Perkiraan Akat kredit itu kapan Perkiraan akat kredit Ya kemungkinan Kita sih targetnya tahun ini ya Semoga di Dimudahkan Di bulan Ya dimudahkan Dan di bulan November Saya targetnya di bulan November Itu sudah selesai Sudah habis semua Akat semua ya Sudah remak kunci semua ya Itu di bulan November November Sekarang bulan Sekarang bulan Agustus Oktober kemungkinan pembukaan Kan ya paling telatnya Oktober lah Oktober pembukaan November sudah habis Sudah habis Keren Jadi jualan sebulan Sebulan Enggak Paling seminggu habis Seminggu habis Seminggu habis Cuma proses Di banknya Ya butuh waktu satu bulan Waktu sebulan ya Untuk prosesnya Kalau penjualannya satu minggu habis Iya Amin Jadi Kalau teman-teman ya Emang yang bekerjanya Di area Jabodetabek Ya kalau mau nyari rumah subsidi Ya cari yang seperti ini Dan yang paling dekat Terjangkau dengan tempat kerja Karena Untuk rumah subsidi ini Harganya sama Jadi teman-teman Mau cari di daerah manapun Yang di area Jabodetabek itu Ya kisaran diantara 168 juta Tapi dari Segi kualitas Dari segi Spek bangunan Pesona koripan ini Memiliki Perbedaan Dari segi kualitas Kenyamanan Kerapihan bangunan Semua Di sini Aman Untuk teman-teman yang Area Jabodetabek Boleh berkunjung ke Kantor kita Kantor saya Di sini Atau hubungi saya Di 08 567 33 1633 Nah mungkin Sampai di sini dulu Teman-teman Untuk Video terupdate Dari saya Dari Pesona koripan 3 tahap 3 Semoga Semua yang dilakukan Dan diinginkan Cepat tercapai Amin Oke bro Mungkin ada lagi Yang lo mau tambahin Mungkin untuk teman-teman Di sana Ataupun teman-teman Yang di sini Seperti apa Mungkin pesan ya Buat Mungkin buat Subscribernya Dedy Bedol ya Dedy Bedol Atau penonton baru Ya disiapkan Dari sekarang Karena Saya jamin Satu minggu habis Satu minggu habis Satu minggu habis Jadi disiapkan Dari sekarang Boleh disurpay Bisa dibuka Langsung booking Langsung pilih blog Betul Mantap Pokoknya dari sekarang Dari sekarang Booking dari sekarang Gak apa-apa Gak boleh Gak boleh Ntar dulu Tahan dulu Duitnya jangan dipake Pokoknya duit bookingnya Jangan dipake Di saat nanti saya Lihat di status WA saya Udah dibuka Langsung buru-buru Tapi syaratnya Paling gak Sonsultasi dulu Bagus gak Atas syarat teman-teman Kalau gak bagus Jangan Kalau bagus silahkan Ya gak bro Betul Kita seleksi lagi Kita seleksi lagi Ya mungkin itu aja ya bro Nanti gue tunggu Di episode kedua ya Siap Untuk Apa Kedepannya Terima kasih bro Iqbal Mungkin sampai disini dulu Video terupdate dari gue Terima kasih buat teman-teman Yang sudah simak Channel gue Tadi dari mulai Sampai sekarang Sampai selesai Dan untuk mengikuti Perkembangan dari Pusatengkaripan Pokoknya Ikutin terus channel gue Terima kasih bro Iqbal Siap Sama-sama Dede Arief Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sosorokaripan Mantap Jangan lupa Di subrek Ya itulah Di subrek Pokoknya Di like dan di komen Di channelnya Dede Hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton